Di atas kapal, Linda tersipu, pakaiannya berantakan dan matanya yang indah bersinar. Dengan mata terbuka lebar, Sian menatapnya dengan terkejut dan kemudian berteriak, Rambutmu. Rambut merah marun Linda, yang awalnya sebatas pinggul, kini tumbuh dengan cepat hingga ke pahanya, dan terus tumbuh. Melihat rambutnya tumbuh dan berkilau, Linda juga terkejut. Setelah beberapa saat, dia melepaskan ikatan pita rambutnya dan mengambil sejumput rambut di dekat matanya untuk diperiksa. Semacam kekuatan ajaib bekerja di kulit kepala Linda, kekuatan yang berasal dari tubuh Sian. Kekuatan itu mengalir ke tubuh Linda dan tampaknya telah membangunkan roh bela diri yang telah tertidur di tubuh Linda yang lembut selama bertahun-tahun. Rambutku tumbuh lebih cepat daripada orang normal sejak aku masih kecil. Aku memotongnya, tetapi tumbuh terlalu panjang lagi. Linda berkata dengan heran, tetapi rambutku tidak pernah tumbuh secepat sekarang. Ini terlalu menyeramkan. Sian, dengan alisnya berkerut, berkata, jangan khawatir, ini bukan pertanda buruk. Mungkin ini karena roh bela diri yang ada di tubuhmu. Entah mengapa, roh bela dirimu tidak pernah menunjukkan dirinya sebelumnya, tetapi sekarang, ia bangkit. Roh bela diri, wajah Linda berseri-seri, bagaimana mungkin? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin aku memiliki roh bela diri? Kau pasti bercanda, kan, Sian? Kita lihat saja nanti. Dengan senyum tipis di wajahnya, Sian tampak santai. Tak lama kemudian, rambut merah marun Linda telah tumbuh ke tanah, dan sekarang ia tampak seperti mengenakan gaun panjang. Rambutnya berkilau seperti jubah di punggungnya, dan membuatnya menjadi kecantikan yang menakjubkan. Kekuatan sihir masih bekerja di kulit kepalanya, dan perlahan-lahan, mata Linda diwarnai dengan warna aneh, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu dari kelainan di kulit kepalanya. Linda berhenti berbicara dengan Sian, dan ia mencoba merasakan sesuatu dalam diam. Sian tidak memecah keheningan, karena dia tahu ini adalah momen krusial baginya. Namun, dia terus mengawasinya jika terjadi sesuatu yang buruk. Ciu-cu-cu, setengah jam kemudian, mata Linda tiba-tiba berseri-seri, dan rambutnya berkibar meskipun tidak ada angin. Rambutnya kini telah berubah menjadi ratusan ribu jarum baja halus. Dia menggelengkan kepalanya, dan semua jarum terlempar keluar. Boom, rambutnya menghantam sepotong papan, dan papan itu tertusuk oleh ratusan ribu jarum. Sian lebih dari sekadar terkejut. Ah, Linda juga terkejut. Menutup mulutnya dan menatap lubang yang dibuat rambutnya, dia berteriak, ini, ini, ini. Ya, rambutmu yang membuatnya. Sian mengangguk, ini pasti jenis roh bela diri yang istimewa. Kau harus merasakannya sedikit lebih lama, untuk melihat apa yang istimewa tentangnya, dan menemukan beberapa cara lain untuk menggunakannya. Linda gemetar karena kegembiraan, meskipun dia masih tidak dapat mempercayainya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana, rambutku, itu juga semacam roh bela diri, tetapi bagaimana mungkin? Bagi setiap prajurit, roh bela diri adalah teknik serangan yang paling kuat. Prajurit dengan roh bela diri diberkahi dengan sebuah keuntungan, kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan roh bela diri, seorang prajurit mampu mengalahkan prajurit lain yang bahkan tingkatnya lebih tinggi. Linda tidak pernah menyangka bahwa orang seusianya juga dapat memperoleh roh bela diri. Kegembiraannya tak terlukiskan, kakak, kakak, kakak. Beberapa kerang datang dan huoran juga muncul dari sebuah batu yang terendam di kejauhan. Selama ini, tidak ada berita yang diberikan kepada mereka, dan para perompak dengan carmon tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka lebih lama lagi, jadi mereka memutuskan untuk datang dan melihat. Wajah Sian tiba-tiba berubah serius. Dengan senyum tanpa ampun, dia siap bertarung dan membunuh lagi. Suis-suis. Tiba-tiba, Linda melompat dari perahu dan mendarat di atas kerang. Dia bergerak di antara kerang itu dan terus maju. Dengan rambutnya yang berkibar, Linda sekarang tampak seperti monster misterius. Dan tubuh para bajak laut itu sekarang basah kuyup dengan darah, terbunuh oleh rambutnya. Linda sangat gembira, karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan rambutnya dengan cara ini. Dia segera menyadari bahwa dia dapat mengendalikan rambutnya, dan rambut panjang itu seperti bagian dari dirinya, dia dapat menggunakannya untuk membunuh sesuka hatinya. Rambutnya setajam jarum pada satu saat dan sefleksibel cambuk pada saat berikutnya. Rambutnya menembus tubuh para bajak laut atau menjerat mereka sebelum melemparkan mereka ke laut. Menggunakan rambutnya sebagai senjatanya, Linda bergerak di antara para bajak laut, membunuh para bajak laut dari alam manusia satu per satu. Si Yan tersenyum. Dia melompat dari perahu dan diam-diam berdiri di samping Linda, dan mulai menyerap roh-roh dari para bajak laut yang mati. Sekarang, Ki mendalam Si Yan telah pulih ke puncaknya, di langit kedua alam bencana. Tubuhnya sekarang penuh dengan kekuatan dan energi. Ki mendalam dari bajak laut yang mati berasimilasi dalam tubuh Si Yan. Si Yan tidak ikut bertarung, dia hanya melihat Linda membunuh para bajak laut satu per satu, dan kemudian menyerap kekuatan para bajak laut yang mati itu. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari sebuah batu di kejauhan. Teman-teman, mundur. Kapten sudah mati, semuanya mati. Seorang bajak laut yang bersembunyi di balik batu melihat keseberang dan akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Teriakan bajak laut itu menyebar ke seluruh batu dan para bajak laut yang menjaga anak buah carmon juga panik. Mereka berlari menyelamatkan diri ke segala arah. Cangkang kerang bergerak cepat di antara batu-batu. Dan topografi yang rumit membantu mereka. Meskipun Sian ingin membunuh semua bajak laut ini agar menjadi lebih kuat, menghadapi banyak batu ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam waktu sekitar 10 menit, semua bajak laut itu pergi, hanya menyisakan tubuh-tubuh yang keriput dan cangkang kerang yang kosong. Linda sekarang berdiri di atas satu cangkang kerang dan masih merasa bersemangat. Apakah kamu lihat, Sian? Baru saja, baru saja aku membunuh mereka semua hanya dengan rambutku. Apakah kamu melihat itu? Sian mengangguk, tersenyum, Ya, aku melihat apa yang kamu lakukan. Kerja bagus. Semangat bela dirimu bisa sangat berguna dalam pertempuran. Memang di luar dugaan musuh bahwa rambut Linda dapat digunakan seperti senjata. Saat bertarung, jika dia tiba-tiba menggunakan rambutnya, dia dapat menusuk musuhnya atau menjerat mereka dengan rambutnya. Dengan kedua cara itu, dia dapat membunuh mereka dengan mudah. Aku tidak pernah menduga ini. Ini benar-benar di luar dugaanku. Wajah cantik Linda tampak terkejut dan gembira, dan ada sesuatu yang lebih di matanya saat dia menatap Sian. Kau bisa merasakan kakimu sekarang. Sian menggodanya. Mendengar ini, Linda merasa bingung sejenak, lalu langsung tersipu. Kau benar-benar orang jahat. Dia menyalahkan. Haha, Sian merasa senang dan baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika dia melihat Charmon dan anak buahnya sedang mengarahkan perahu ke arah mereka. Linda, jangan beritahu Charmon dan anak buahnya apapun tentangku. Katakan pada mereka bahwa orang-orang ini dibunuh oleh beberapa prajurit top dari Sekte Tiga Dewa, yang baru saja lewat. Aku tidak ingin Charmon dan anak buahnya tahu apapun tentangku. Sian berkata serius kepada Linda, sambil mengerutkan kening, kita sekarang berada di Laut Hengluo, dan sejujurnya, aku punya sejarah yang tidak menyenangkan dengan keluarga Gu dan keluarga Dongfang, dan jika Charmon dan anak buahnya tidak bisa tutup mulut dan mengatakan sesuatu tentangku, aku akan berada dalam situasi yang berbahaya. Kali ini, dia hendak pergi ke Pulau Awan untuk berhadapan dengan keluarga Gu. Jika identitasnya terbongkar, keluarga Gu dan keluarga Dongfang mungkin akan menyusahkannya di jalan. Jika itu terjadi, dia harus memikirkan cara menyelamatkan nyawanya, apalagi mencapai tujuannya. Kamu musuh keluarga Dongfang dan keluarga Gu. Linda terkejut, apa yang kamu lakukan? Kita bicarakan ini nanti saja. Sekarang, ingat, jangan beritahu Charmon dan anak buahnya apapun tentang aku. Si Yan mengulangi. Linda menatapnya selama beberapa detik lalu mengangguk, sambil berkata lembut, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Wanita adalah wanita. Seorang wanita akan melindungi seorang pria secara naluriah begitu dia memiliki hubungan intim dengan pria itu. Dan Si Yan adalah pria pertama Linda, dan dia juga telah mendapatkan banyak keuntungan darinya. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Bahkan jika Si Yan diburu oleh Sekte Tiga Dewa, Linda mungkin membantunya melarikan diri, apalagi keluarga Gu dan keluarga Dongfang. Kebanyakan pria bersedia mengorbankan wanita mereka untuk keuntungan dan ambisi mereka sendiri. Namun, kebanyakan wanita bersedia mengorbankan keuntungan yang ada, ambisi mereka, dan bahkan teman dan sahabat mereka, demi pria mereka. Benar, aku suka wanita yang penurut. Si Yan tertawa, dan menepuk pinggul Linda dengan ringan, wanita yang penurut mudah basah. Linda baru saja merasakan seks pertama, dan dengan pinggulnya yang sensitif ditampar seperti ini, dia merasa seolah-olah arus listrik telah mengalir di sekujur tubuhnya, dan matanya menjadi berair. Tersipu, Linda menatap Si Yan, sambil memohon, jangan lakukan ini padaku di depan mereka, Si Yan. Kalau tidak, aku akan mendapat reputasi buruk. Tapi saat mereka pergi, aku bisa, aku bisa mentolerir perilakumu yang sembrono, oke. Mengatakan, ini, Linda menutup mulutnya, dan wajahnya memerah, tampak malu tetapi sangat menggoda. Si Yan tersenyum dan mengangguk, oke, aku tahu kamu perlu membangun gengsimu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu malu di depan orang-orang itu. Carmon ada di sini, Linda menarik napas ringan dan menyembunyikan keinginannya, dia menjadi anggun seperti biasanya, dengan kepala tegak dan wajah tampak acuh tak acuh. Si Yan berpikir dalam hati, wanita ini pandai berpura-pura. Carmon, kemarilah, periksa mayat-mayat ini dan lihat apa yang mereka miliki, dan kemudian urutkan mereka. Linda mulai mengeluarkan perintah kepada Carmon, Huo Jie, Jet dan yang lainnya. Cepatlah, seorang presbiteri dari sekte kita baru saja lewat dan membunuh mereka semua. Dia memerintahkan kita untuk membersihkan tempat ini dan mungkin dia akan menanyakannya di masa mendatang. Saat sendirian dengan Si Yan, Linda tampak menawan dan pemalu, tetapi di depan Carmon dan yang lainnya, dia adalah seorang kakak perempuan dengan sikap yang mengesankan. Sambil tersenyum tipis dan memperhatikannya, Si Yan merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Ketika Carmon dan yang lainnya tiba di kapal, pencarian harta rampasan bajak laut dimulai di bawah arahan Linda. Senjata, obat-obatan, dan keterampilan bela diri tingkat manusia ditemukan satu persatu, bersama dengan berbagai macam pisau dan peralatan, dan sebagainya, yang terbukti sangat menarik bagi Carmon, Jet, dan beberapa orang lainnya. Misalnya, dua keterampilan bela diri yang mendalam ditemukan di tubuh Kong Er dan Biert Uncle, belum lagi baju besi lembut aneh yang dikenakan Lin Chang Kiao, yang secara mengejutkan ternyata merupakan harta langka tingkat roh. Baju besi itu, meskipun lembut, dapat mengumpulkan kekuatan secara konstan untuk melepaskannya ketika pemiliknya diserang, yang bertindak sebagai pertahanan otomatis. Selain itu, kapal raksasa itu juga menyimpan sejumlah besar bahan peledak yang ditumpuk seperti gunung kecil di kabin, sekilas senjata mematikan ini dapat membuat bulu kuduk meremang. Linda mengangkat kepalanya, matanya sangat dingin. Dia memeriksa barang-barang yang terkumpul satu persatu, mengambil baju besi lembut Lin untuk dirinya sendiri dan menyimpan beberapa obat-obatan di dompetnya, sebelum dengan baik hati menyerahkan sisanya kepada Carmon dan yang lainnya. Hal ini sangat menyenangkan Carmon, Jet, dan orang-orang lainnya, dan tanpa menunda mereka pun terjun ke dalam penjarahan dan merampas apapun yang mereka sukai. Dalam sekejap, orang-orang ini terlibat dalam perdebatan sengit mengenai pembagian barang-barang, beberapa bahkan meneriakan kata-kata dengan wajah memerah. Ini tentu saja merupakan aib bagi Linda. Sambil mengernyitkan alisnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan suaranya dan memerintahkan, diam, kalian semua. Lakukan undian untuk menentukan siapa yang seharusnya mendapatkan barang-barang yang kalian semua inginkan. Jika ada di antara kalian yang masih bersuara, aku akan menyerahkan barang rampasan itu kepada sekte, dan aku berjanji tidak seorang pun akan mendapatkan sedikitpun darinya. Kerumunan itu segera menjadi tenang, dan bahkan bisikan-bisikan yang berdiskusi pun menjadi sunyi. Dengan punggung tegak dan payudaranya yang bulat menonjol, Linda mengangguk dengan puas. Dia menatap Sian dengan santai dan bertanya, apa kau tidak ingin mengambil sesuatu? Apa hubungannya dengan dia? Charmon marah, dan menatap tajam ke arah Sian, apa yang telah dia lakukan untuk membantu kita? Lagi pula, dia bukan salah satu dari kita. Bagaimana mungkin dia berhak mengambil barang rampasan kita? Wajar saja bagi Charmon untuk mengajukan protes ini, mengingat betapa berharganya barang rampasan di kapal itu dan betapa sedikit kesan baik yang diberikan Sian padanya. Sentimen yang sama ini segera bergema di benak Jet dan yang lainnya, yang meneriakkan ketidaksetujuan mereka satu demi satu setelah mendengar kata-kata Linda. Wajah Linda yang lembut berubah muram, di tengah suara-suara yang tidak senang. Dia mendengus, aku tidak akan pernah datang ke sini jika bukan karena pengawalnya. Dia berhak mendapatkan bagian saat aku mengatakannya. Siapa yang akan melawanku? Tepat pada saat ini, hubungan antara Linda dan Sian telah mencapai titik di mana Linda akan langsung merasa agak tersinggung setiap kali Charmon dan orang-orang lainnya melontarkan kata-kata kasar kepada Sian. Pada saat-saat seperti itu, dia ingin sekali memberi mereka pelajaran. Melihat Linda marah, Charmon dan Jet hanya bisa menggigit bibir mereka dan melanjutkan protes mereka dalam diam dengan melemparkan tatapan membunuh kepada Sian, seolah-olah Sian adalah penjahat ulung mereka. Lebih baik aku pergi saja, Sian tersenyum, menggelengkan kepalanya, lagi pula aku tidak memberikan banyak kontribusi untuk mendapatkan harta karun itu. Sebenarnya di dalam hatinya, apa yang disebut harta karun itu sama sekali tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Mengetahui bahwa Sian tidak begitu tertarik dengan barang rampasan, Linda mengangguk ringan dan menunjukkannya dengan matanya, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu repot-repot berdebat dengan orang-orang seperti Charmon. Atas saran yang penuh perhatian ini, Sian menggelengkan kepalanya, dan malah tersenyum, yang berarti bahwa dia tidak akan membuang-buang waktu untuk barang-barang itu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Kalian cepatlah, kita akan segera berlayar. Kapal bajak laut itu bagus, tetapi tanda-tanda yang ditinggalkan oleh murid darah terlalu banyak. Murid darah tidak dikenal karena reputasinya yang baik. Jadi, kita akan meninggalkan kapal ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Melihat bahwa Charmon dan yang lainnya masih asyik mengambil barang rampasan, Linda berteriak tidak sabar. Orang-orang itu menurut dengan mempercepat langkah mereka. Setengah jam kemudian, pembagian selesai, dengan barang-barang yang tersisa semuanya dimasukkan ke dalam kabin kapal mereka. Dalam suasana hati yang gembira, orang-orang itu berbicara dan tertawa keras, mengarahkan kapal mereka ke arah pulau matahari terbenam. Sian masih menghabiskan waktunya berbaring ditumpukan segala macam kotak dan keranjang, berlatih keterampilan bela diri secara diam-diam sendirian. Hanya saja, kadang-kadang Linda akan mencari berbagai macam alasan untuk memanggil Sian ke kabinnya. Setiap kali Sian memasuki kamarnya, ia akan mengunci pintu kayu di dekat tangga dengan hati-hati, dan mereka berdua akan menikmati waktu intim mereka dengan suara pelan. Sensasi menyenangkan setelah merasakan hubungan seksual untuk pertama kalinya membuat Linda tidak nafsu makan, merenungkan kenikmatan dan euforia sepanjang waktu. Oleh karena itu, ia seringkali memanggil Sian ke kabinnya, memintanya untuk memberinya pengalaman yang memprovokasi lagi, dan agar tanahnya yang subur dibuka lebih jauh olehnya. Setiap kali Sian keluar dari kabin, carmon, jet, dan yang lainnya akan menatapnya dengan curiga, bertanya-tanya alasan dibalik hubungan yang tiba-tiba terjalin antara Linda dan Sian, meragukan apakah pertemuan dengan para bajak laut itu telah memberi mereka rahasia bersama yang mengikat mereka setelahnya. Karena Linda dan Sian bersikap cukup normal di hadapan mereka, tidak seorang pun akan pernah percaya bahwa hubungan mereka adalah hubungan duniawi kecuali carmon. Ini makanan dan air untukmu. Jet datang ke tempat Sian, meletakkan tiga keranjang buah dan daging beserta dua kendi air di hadapan Sian. Sambil tersenyum, Jet berkata, dengan nada setengah mengeluh, Suster Linda memintaku secara khusus untuk membawakanmu makanan, dan bahwa aku tidak boleh memotong satu porsi pun. Tapi kamu benar-benar makan banyak, aku khawatir jika makanan kita akan dimakan olehmu sendiri. Carmon bermasalah dengan ini, dan aku tidak akan berani membawakanmu sebanyak ini jika Suster Linda tidak memintaku. Sian membalas dengan senyum tipis, dan membawa buah dan daging dari keranjang ke mulutnya, makan dengan nikmat. Terima kasih, imbunya. Eh huh. Kemudian Jet berjongkok tiba-tiba, mendekati Sian dari dekat dan bertanya dengan suara rendah dan sembunyi-sembunyi, Sian, apa yang kau lakukan di kamar itu? Apa kau punya rahasia atau apa? Apa yang sebenarnya terjadi saat kalian berdua bertemu dengan para bajak laut sendirian? Dengan wajah penasaran, Jet berbicara dengan sungguh-sungguh, tanpa lupa untuk tetap waspada. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu melanjutkan bujukannya, Sian, kau tahu, aku sangat bisa diandalkan. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain. Jadi, beritahu saja aku. Sian, aku sangat ingin tahu sampai mati. Jadilah malaikat dan beritahu saja aku. Hanya bercanda dan, kau tahu, Bill N. Ku. Tidak ada rahasia sama sekali. Sian tidak bisa menahan tawa. Sambil menggelengkan kepalanya, ia merasa geli dengan bagaimana Jet akan bereaksi jika ia tahu posisi mereka setiap kali di tempat tidur. Bill N. Ku. Jet menatap tajam ke arah Sian dengan mata terbuka lebar selama sedetik, lalu segera berkata dengan acuh-ta'acuh, ingin mengusirku dengan alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Membicarakan cinta dengan saudari Linda. Haha, apakah kau tahu statusnya? Keluarganya sangat terkenal bahkan di lautan asalku, wilayah Laut Hengluo. Dia akan menjadi murid utama Sekte Tiga Dewa, dan kau masih berpikir kau pantas mendapatkannya. Kau mengigau, nak. Sian membalas dengan senyum apatis dan tidak berkata apa-apa lagi. Tepat saat itu, suara Linda terdengar lagi dari kabin, jelas dan dingin, dengan nada merendahkan seolah-olah seseorang memanggil seorang pelayan, Sian, turunlah. Ada yang ingin ku tanyakan padamu? Jet menyeringai bangga, Haha, wah, kalau kau benar-benar bisa menagih dan membuju saudari Linda, bagaimana mungkin dia berbicara padamu seperti seorang ratu? Akui saja, baiklah, pergilah, saudari Linda pasti ada urusan denganmu. Lebih baik bersikap baik, jangan melihat ke tempat yang salah dengan matamu yang tajam. Kau akan belajar dari kesalahanmu jika kau sampai melampaui batas. Haha, Charmon sudah babak belur saat itu, ketika dia mencoba melihat ke tempat yang salah. Kau tahu maksudku, jangan bilang aku belum memperingatkanmu. Haha, jelas, Jet tidak akan percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Sian. Sambil mengangkat bahu, Sian berjalan ke kabin, tersenyum bangga, dan bertanya-tanya apa yang akan diminta Linda kali ini. Wanita ini benar-benar jalan diranjang, ingin mencoba setiap posisi. Memikirkan hal ini, darah Sian mulai mengalir deras, dan matanya berbinar-binar penuh semangat. Pada saat ini, kru di atas kapal sama sekali tidak terlalu memperhatikan pertemuan mereka yang akan datang, kecuali Charmon, yang telah mengamati Sian secara diam-diam sepanjang waktu. Kilatan sugestif di mata Sian membuat jantungnya berdebar waspada, dan wajahnya berubah muram. Tanpa menghiraukan, Sian berjalan menuju kabin. Linda telah lama menunggunya, dan begitu Sian tiba di depan pintu, wajahnya berseri-seri menawan, dan diam-diam dia mengunci pintu kayu dari dalam, lalu mendorong tubuhnya yang lembut dan harum ke dalam pelukan Sian, sementara matanya dipenuhi dengan hasrat seksual. Dengan suaranya yang lembut dan sugestif, dia tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan hari ini. Sementara itu, Charmon diam-diam bergerak mendekati pintu kayu, wajahnya muram dan gugup. Kemudian, dia dengan hati-hati menempelkan telinganya ke pintu. Dia telah mengintai selama berhari-hari, hasilnya memperingatkannya dengan suara yang semakin keras, bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi antara Sian dan Linda. Pertanda buruk menggantung di hatinya seperti awan gelap yang tidak akan hilang. Selama bertahun-tahun, Charmon memiliki cinta bertepuk sebelah tangan untuk Linda, dan langsung jatuh hati padanya pada pandangan pertama di upacara tersebut ketika ia menjadi murid sampingan dari Sekte Tiga Dewa. Setelah itu, Charmon telah mengabaikan banyak kesempatan untuk meraih kesuksesannya selama beberapa tahun terakhir, hanya untuk mengikuti Linda dan melayaninya dengan sepenuh hati. Ia juga berhasil mengusir semua pelamar lainnya. Jauh di dalam hatinya, Linda adalah satu-satunya orang yang memikatnya, dan hanya dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh Linda. Namun, kemunculan Sian membangkitkan rasa tidak aman yang mendesak di dalam hatinya. Ketika semua orang tidak mendeteksi perasaan yang biasa dimiliki Linda untuk Sian, Charmon, dengan hatinya yang sensitif, yang mengetahui segalanya tentang Linda, mengendus sesuatu yang penting di udara. Akhirnya kali ini, ia tidak dapat menahan kecurigaan yang semakin meningkat di dalam hatinya, dan karena itu mencoba mencari tahu kebenaran dengan menempelkan telinganya di pintu. Di dalam kabin, Sian dan Linda tengah menikmati momen romantis sambil dengan sadar meredam suara dan melembutkan gerakan mereka. Karena itu, tindakan detektif Charmon terbukti sia-sia setelah beberapa saat. Ia mengernyitkan alisnya erat-erat, dan keraguannya semakin dalam, wajahnya menjadi lebih serius. Pada prinsipnya, Linda seharusnya berbicara dengan Sian, seperti alasannya, tetapi keheningan yang kontras itu hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di balik pintu kayu itu. Jet dan prajurit lain di desa semua bertanya-tanya tentang perilaku Charmon yang sembunyi-sembunyi, tetapi mereka semua tetap diam, karena di satu sisi, mereka yang berhubungan baik dengan Charmon secara alami akan melindungi teman mereka, sedangkan di sisi lain, mereka yang menyukai Linda juga ingin mengetahui rahasia antara Sian dan Lin, oleh karena itu bagi mereka Charmon sedang mencari tahu kebenaran yang diinginkan untuk diri mereka sendiri. Setelah beberapa lama, apa yang didengar Charmon masih berupa keheningan total. Tetapi kegigihannya mendorongnya untuk menahan nafas dan melanjutkan misi. Akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Setengah jam kemudian, beberapa celana aneh dan erotis mencapai telinganya. Apa yang sedang dilakukan Charmon? Apa kau perlu bertanya? Dia pasti ingin tahu apa yang sedang dibicarakan oleh saudari Linda dan anak itu. Ngomong-ngomong soal itu, aneh juga, sejak anak itu dan saudari Linda pergi menemui bajak laut bersama, saudari Linda selalu memberikan perlakuan khusus kepada anak itu. Dia kadang-kadang ingin membicarakan sesuatu dengan anak itu, mereka berdua pasti punya rahasia. Pasti ada rahasia, saudari Linda pasti ingin anak itu melakukan sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan sering menelponnya. Aku heran apakah Charmon mendengar sesuatu, sepertinya dia sudah berdiri di sana cukup lama. Siapa peduli? Siapa di sini yang tidak tahu tentang niat Charmon? Petik 2 titik 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 petik 2. Para prajurit di geladak semuanya berkumpul bersama, dan berdiskusi satu sama lain. Tidak peduli apakah itu Huo Jie dan mereka yang mendukung Charmon, atau Jet dan mereka yang percaya pada Linda, mereka semua diam-diam memperhatikan Charmon. Mereka semua ingin mendengar kabar dari mulut Charmon. Sekelompok orang itu berbisik pelan, sambil diam-diam memperhatikan Charmon pada saat yang sama, mereka cukup santai. Tiba-tiba, saat semua orang sedang menonton, wajah Charmon tiba-tiba berubah sangat buruk. Seperti dia diselingkuhi, wajahnya penuh amarah, ekspresinya berubah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Hei, Huo Jie, Jet, dan yang lainnya tiba-tiba berseru bersamaan. Mereka semua menatap Charmon dengan ekspresi aneh. Dasar jalang, Charmon mengatupkan giginya sementara ekspresinya ganas. Tiba-tiba dia meraung, kekuatan di tubuhnya terkumpul di tangan kirinya, dan bola cahaya terang tiba-tiba terlepas darinya. Gemuruh, pintu kayu di pintu masuk tangga tiba-tiba hancur berkeping-keping, pecahan kayu beterbangan kemana-mana. Dengan satu pukulan, Charmon benar-benar menghancurkan pintu kayu yang menghalangi pertanyaan semua orang. Dengan pukulan yang begitu dahsyat, Charmon sendiri juga terdorong mundur selangkah oleh kekuatan itu, posisinya tidak stabil. Charmon, Jet berteriak, apa kau gila? Huo Jie dan yang lainnya juga tiba-tiba mengubah wajah, mereka tidak tahu mengapa Charmon marah. Mereka semua berseru, dan dengan cepat mendekatinya, mencoba menghentikan perilaku Sembrono Charmon. Setelah pukulan ini, momentum Charmon mandek. Setelah dia memantapkan pendiriannya, dia langsung ingin berlari cepat ke kabin perahu. Akhirnya pada saat ini, Huo Jie dan yang lainnya mampu bereaksi. Mereka melompat beberapa meter jauhnya, dan semua bergegas ke area ini, mencoba menarik dan menghentikannya. Pergi sana, Charmon meraung, dia melepaskan diri dari tarikan Huo Jie dan Jet, dan langsung menuju kabin perahu. Kapal ini tidak terlalu besar, semua muatannya berlabuh di D, di dalam kabin, selain tumpukan makanan dan air tawar, hanya ada satu ruangan kayu kecil. Dan ruangan itu, hanya milik Linda. Pintu kayu di pintu masuk tangga itu untuk mencegah Charmon, Jet, dan yang lainnya menyentuh makanan dan air tawar di kabin kapal. Selain itu, ruangan kayu kecil itu juga memiliki pintu. Karena Linda adalah satu-satunya perempuan di kapal, ruangan kayu itu adalah tempat Linda berganti pakaian dan beristirahat. Pukulan keras Charmon menghancurkan pintu kayu di pintu masuk tangga, dan dia langsung berlari ke kabin kapal. Pada saat ini, Huo Jie, Jet, dan yang lainnya juga bergegas ke sini dengan cepat, bersama-sama mereka semua mencoba pergi ke kabin kapal dan menghentikan Charmon. Charmon tampaknya sudah gila, kekuatan-kekuatan langit ketiga alam manusianya meledak, dan melemparkan Huo Jie ke samping. Sambil menggertakkan giginya, dia berlari ke arah pintu kayu kecil di dalam kabin kapal, dan meraung wanita jalan. Charmon meraung marah, dan hendak menghancurkan pintu kayu ini dengan kakinya. Berderit. Kemudian pada saat ini, pintu kayu itu terbuka dengan sendirinya, dan Sian muncul di pintu masuk, dengan pakaian berantakan dan alis berkerut. Dia tidak membiarkan siapapun melihat pemandangan di dalam ruangan. Pintunya tidak lebar, dan fisik Sian cukup tegap. Hanya berdiri di pintu, dia hampir sepenuhnya menghalangi seluruh pintu masuk ruangan. Di dalam kabin perahu, sudah cukup gelap. Semua orang menjulurkan kepala untuk melihat, tetapi menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat apapun. Siapa yang kau panggil jalang? Ekspresi Sian gelap, dia dengan tidak sabar menatap Charmon, dan melambaikan tangannya seolah mengusir lalat, jika kamu tidak ada hubungannya, pergilah. Jangan ganggu kami saat kami sedang sibuk. Dia sedang bersenang-senang dengan Linda, mereka hampir mencapai klimaks, dan Linda bahkan mengeluarkan rangan pelan. Namun, saat Charmon tiba-tiba membuka pintu kayu pertama, Linda sangat takut sehingga dia buru-buru mendorong Sian menjauh, dan keduanya bergegas mengenakan pakaian mereka. Jika bukan karena pukulan Charmon, tubuhnya sedikit mandek sejenak, dan dia ditarik kembali oleh Jet, Huo Jie, dan yang lainnya untuk sementara waktu. Saat Charmon bergegas masuk, dia mungkin telah menangkap basah mereka. Untungnya gerakan Sian cepat, dia hanya melepas setengah celananya sebelumnya. Setelah dia dengan cepat menarik celananya, memutuskan untuk menghalangi pintu masuk kayu, menghalangi pandangan semua orang. Nak, aku ingin membunuhmu. Ekspresi Charmon berubah, dan matanya dipenuhi amarah yang mengamuk. Tiba-tiba, cahaya terang berbentuk spiral keluar dari jari-jarinya. Cahaya itu berputar-putar, dan berkilau seperti kristal. Seperti anak panah, langsung menuju dada Sian. Roll spiral, Jet menjerit, dan berseru, Charmon, apa kau gila? Kau benar-benar ingin mengambil nyawa Sian? Spiral Spirit adalah keterampilan bela diri terbaik Charmon, ia tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah. Begitu ia menggunakannya, itu berarti ia benar-benar ingin membunuh seseorang. Spiral Spirit adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam, ia dapat menggunakan ki mendalam untuk membentuk roh berbentuk spiral. Ia dapat menggali tubuh seseorang seperti Bor, dan sangat tajam dan ganas. Jet, Huo Jie, dan yang lainnya pernah melihat Charmon menggunakan spiral spirit untuk membuka 10 lubang berdarah pada seorang prajurit dengan level yang sama. Ia langsung membunuh prajurit itu. Melihat itu, Charmon segera menggunakan keterampilannya yang paling mahir, spiral spirit, pada pertemuan pertama, semua orang terkejut. Mereka diam-diam berpikir bahwa kali ini, si Yan akan hancur. Menghindar. Nano, yang tidak bersahabat dengan Charmon, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, berhenti menghalangi pintu, menghindar sekarang. Kau tidak dapat menahan spiral spirit. Si Yan mengerutkan kening, ia menghalangi pintu dan berdiri diam. Matanya menatap Charmon dengan dingin, dan senyum mengejek muncul di bibirnya. Bis, bis, bis. Sinar roh spiral masuk ke dada si Yan, pakaian si Yan langsung robek menjadi 10 lubang seukuran jari. Roh spiral itu seperti penusuk, mereka membentuk bentuk spiral, dan terus mengebor ke dalam kulit dan daging si Yan. Sayangnya, tubuh si Yan setelah menjalani pembatuan, menjadi keras seperti besi. Sinar roh spiral membuat suara aneh di dadanya, tetapi tidak bisa mengebor ke dalam dagingnya. Bang, si Yan menggerakkan kakinya, dan dengan kekuatan besar, itu mendarat di dada Charmon. Seperti bahan peledak, Charmon terlempar ke udara oleh tendangan si Yan. Dia bahkan memukul Huo Jie, dan jatuh kembali sejauh 5 meter, berguling ke sudut kabin bersama Huo Jie, mulutnya penuh darah. Kabin yang berisik, tiba-tiba menjadi begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar jarum jatuh. Jet, Nano, dan yang lainnya semua membuka mulut lebar-lebar. Mereka menatap si Yan dengan wajah penuh keterkejutan, dan sorot mata mereka menunjukkan keheranan. Charmon juga tercengang oleh tendangan ini, mengabaikan darah yang mengalir keluar dari mulutnya, dia menatap kosong ke arah si Yan. Sejak si Yan tiba di kapal ini, dia selalu sangat patuh. Dia jarang berbicara dengan orang lain, dan tidak memiliki konflik dengan siapapun. Bahkan ketika Charmon dan yang lainnya mengganggunya, dia berusaha sekuat tenaga untuk bersabar, dan tidak pernah melawan. Baik itu Charmon, Huo Jie, atau Jet itu, dan Nano, mereka semua melihat si Yan sebagai orang yang mudah ditipu. Mereka tidak berpikir bahwa si Yan adalah seorang pejuang yang hebat. Sekarang, si Yan yang dianggap semua orang sebagai pengecut, sama sekali tidak terluka oleh roh spiral Charmon, dan dia bahkan menendang Charmon sejauh 5 meter ke udara. Adegan yang aneh itu benar-benar mengejutkan mereka semua. Aku akan membunuhmu. Di bawah tatapan semua orang, Charmon, yang merasa sangat malu, mengeluarkan raungan gila. Dia menyerbu maju sekali lagi seperti binatang iblis yang gila. Si Yan mengerutkan kening, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. Tepat ketika Charmon hendak mendekatinya, dia tiba-tiba bergerak seperti kilat. Dia memegang leher Charmon dengan tepat, dan menahan Charmon di udara hanya dengan satu tangan. Charmon terus menggunakan kekuatan di anggota tubuhnya untuk menyerang tubuh si Yan. Namun ekspresi si Yan acuh tak acuh, dan dia mengabaikannya seolah-olah serangan Charmon hanya menggelitiknya dan tidak berpengaruh apapun. Dengan satu tangan di leher Charmon, mengangkatnya di udara, kekuatan di tangan si Yan perlahan meningkat. Charmon berjuang sebentar, wajahnya memerah karena sesak nafas, dan perlahan-lahan menjadi sulit baginya untuk bernapas. Getaran lengan dan kakinya menjadi semakin lemah. Mata si Yan dingin, menatap tajam ke arah Charmon, sementara kekuatan di tangannya perlahan menjadi lebih kuat. Lepaskan, kau ingin membunuhnya. Wajah Hui Jie langsung berubah, ia bergegas menghampiri. Boom! Si Yan memberikan tendangan secepat kilat lagi, yang menghantam dada Hui Jie seperti gunung besi. Tubuh Hui Jie kemudian tiba-tiba terpental ke udara, suara retakan yang tajam terdengar dari tulang-tulang di dadanya. Berguling ke sudut kabin, wajah Hui Jie berlumuran darah. Ia menatap Si Yan dengan wajah ketakutan, dan tidak berani bergerak lebih jauh. Si Yan tidak peduli bahwa Charmon akan merenggut nyawanya, ia mengerutkan kening dan mengamati prajurit lainnya di kabin perahu, dan mencibir apakah ada orang lain yang ingin menyelamatkannya. Hasil akhir Hui Jie ada di depan mata mereka, jadi semua orang terdiam. Jet, yang mengirim makanan kepadanya setiap hari, juga ketakutan di dalam. Ia membuka mulutnya, dan menutupnya lagi, ekspresinya sangat canggung. Si Yan, jangan bunuh dia. Dari kamar kayu di belakangnya, terdengar suara Linda, lepaskan dia, bantu aku. Si Yan mengerutkan kening, dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melempar Charmon. Tubuh Charmon membentuk lengkungan di udara, dan jatuh tepat ke tubuh Hui Jie. Itu membuat Hui Jie menjerit kesakitan, dan dia mengatupkan giginya, tampak sangat kesakitan. Si Yan masih menghalangi pintu, dia menoleh untuk melihat ke belakangnya. Melihat Linda berpakaian lengkap, dia tersenyum, dan berjalan menjauh dari pintu kayu. Linda berpakaian rapi, dia dengan santai berjalan keluar dari kamar kayu. Para prajurit di kabin semua berkonsentrasi untuk melihat satu-satunya tempat tidur di dalam kamar. Mereka melihat bahwa sepray tersusun rapi di tempat tidur, seolah-olah tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Namun, kemerahan di wajah Linda, dan sedikit tatapan penuh nafsu di matanya, memberi orang-orang imajinasi yang tak terbatas. Semua awak di dalam kabin perahu menatap Linda dengan tatapan kosong, mereka perlahan memahami sesuatu. Jika Si Yan dan Linda benar-benar tidak bersalah, maka Si Yan tidak akan menghalangi pintu selama ini. Charmon tidak akan begitu histeris, dan Linda tidak akan memiliki cahaya yang begitu ternutrisi di wajahnya, tampak begitu penuh cinta. Situasinya sudah cukup jelas. Menyisir rambutnya yang sedikit berantakan, Linda berpura-pura tenang. Alisnya yang cantik berkerut, saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa yang kalian lakukan di sini. Semua orang tertawa datar, dan tidak ada yang berbicara. Mata Charmon dipenuhi dengan kebencian, matanya menyapu Si Yan dan Linda, tetapi dia mengatupkan giginya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Si Yan mengerutkan kening, dia menatap Charmon dan merenung sejenak lalu menoleh kembali ke Linda, aku akan naik, aku akan menyerahkan ini padamu. Kemudian, sebelum Linda setuju, dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Si Yan berjalan lurus menuju tangga. Ketika dia berjalan ke sisi Charmon, Si Yan sedang melihat ke atas, tetapi kakinya tepat menginjak tangan Charmon, yang terkulai di tanah. Krak, setelah suara tulang patah yang tajam terdengar, Charmon menarik kembali tangan kirinya. Tulang-tulang di tangannya hancur, tangannya ini mungkin akan lumpuh total. Di dalam kabin, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, hawa dingin tumbuh di hati mereka, karena mereka memperoleh pemahaman baru tentang kekejaman Si Yan. Si Yan tampak acuh-ta'acuh, saat ia menginjak lengan kiri Charmon dan mematahkannya, lalu ia pergi. Dahi Charmon penuh keringat, tetapi ia hanya bisa berdiri dengan bantuan Huo Jie. Di dalam kapal, dalam keadaan terkejut, Jet, Nano, dan yang lainnya menatap sosok Si Yan yang menghilang, dan setelah itu mereka menatap Charmon dan Huo Jie dengan ekspresi aneh. Linda tidak menghentikan Si Yan, Charmon, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Kau tidak bisa mengalahkannya, aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu jika kau membuat masalah. Yang lain tidak tahu betapa kejamnya Si Yan, tetapi Linda telah melihat kekejamannya ketika ia membunuh puluhan bajak laut tanpa ragu-ragu. Pertempuran itu sangat mengesankan Linda. Bahkan para pejuang alam bencana tidak dapat melawan balik terhadap Si Yan. Charmon tidak akan tahu bagaimana ia mati jika ia membuat Si Yan kesal. Sebenarnya, pengingat Linda tidak diperlukan, karena situasi Huo Jie dan Charmon membuat semua orang menyadari betapa kejamnya Si Yan. Keduanya dipukuli dalam sekejap oleh Si Yan, dan semua orang tahu apa yang mampu mereka berdua lakukan. Jet tiba-tiba merasa kasihan pada Charmon. Gadis yang dicintainya selama bertahun-tahun pergi ke pria lain, dan dia sendiri dipermalukan tanpa henti. Jet bisa mengerti betapa menyakitkannya Charmon. Wajah Charmon berubah seperti lengan kirinya yang patah. Dia sama sekali tidak mendengar bujukan Linda, karena matanya berkilauan dengan cahaya ganas, seolah mencari cara untuk menyerang Si Yan. Linda mengerutkan kening dan menjadi dingin, Charmon, aku harap kamu akan menganggapnya serius. Aku bisa menyelamatkanmu sekali, tetapi aku tidak bisa menyelamatkanmu selamanya. Dia tidak akan mengampuni kamu demi aku jika kamu membuatnya kesal. Wanita jalang, jauhi aku. Charmon berteriak dengan marah, apakah dia lebih baik dariku? Apakah kamu tahu seberapa banyak yang aku korbankan untukmu? Selama bertahun-tahun, aku melindungimu sebagai hartaku yang paling berharga. Sekarang kamu memilih pria yang tidak dikenal. Kamu sangat tidak tahu malu. Charmon tertekan setelah mengetahui kebenarannya, jadi sekarang dia menjadi sedikit gila. Ekspresi Linda berubah dingin, aku sudah menolakmu berkali-kali. Kau tidak pernah menyerah. Bukan urusanmu aku memilihnya. Kau pikir kau bisa mengendalikan hidupku karena kau mencintaiku. Aku tidak perlu mengubah diriku untukmu. Charmon tampak mengerikan dan bernafas dengan berat. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun dan menatap Linda dengan kebencian. Melalui mata Charmon, Linda menyadari bahwa mereka tidak bisa sedekat sebelumnya, jadi dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, baiklah, setelah kesepakatan ini, kita harus menghentikan kerjasama kita. Setelah ragu-ragu, Linda menatap Jet, kau juga, kau bisa pergi sesukamu setelah kasus ini. Jet, Nano, dan yang lainnya sedikit mengernyit, tampak agak bingung. Setelah kembali ke kargo, Sian mengeluarkan batu bulan hijau dan fokus menyuntikkan udara dingin api dingin es ke dalam batu bulan hijau. Sejak ia melawan Lin Chang Kiao menggunakan batu bulan hijau, Sian telah menyadari betapa kuatnya batu bulan hijau. Selama beberapa hari terakhir, Sian telah memperoleh sekitar 15 batu bulan hijau dari Jet dan kawan-kawan melalui Linda. Ia akan menyuntikkan udara dingin dari api dingin es ke batu bulan hijau setiap kali ia senggang. Sekarang, ia memiliki 10 batu bulan hijau yang diisi dengan kekuatan dingin dari api dingin es. Ketika batu bulan hijau itu menyerap api dingin es dari cincin pembulu darah, Sian juga mencoba untuk mengalirkan ki mendalamnya ke dalamnya. Ia memusatkan perhatiannya pada batu bulan hijau itu. Di bagian tengah batu bulan hijau, terdapat sebuah ruang kecil. Namun, ketika ia memusatkan perhatiannya, Sian menemukan bahwa tempat itu menjadi lebih besar. Dengan mata terpejam, Sian dapat merasakan kekuatan dingin dari api dingin es saat ia masuk ke batu bulan hijau sedikit demi sedikit. Sebuah ide muncul di benaknya. Apa yang akan terjadi jika ia menyuntikkan sejumlah kekuatan negatif ke batu bulan hijau? Sian mulai mencoba begitu ia mendapatkan pikiran itu. Saat kekuatan negatif yang diinginkannya bergerak di sepanjang lengannya dan meresap ke dalam batu bulan hijau di tangannya. Saat kekuatan negatif jatuh ke dalam batu bulan hijau, batu itu tiba-tiba dipenuhi dengan emosi yang membunuh. Kekuatan negatif itu tampaknya bertentangan dengan kekuatan dingin di batu bulan hijau dan menjadi sangat ganas sehingga mulai menyerang kekuatan dingin itu. Retakan kecil muncul di permukaan batu bulan hijau dan dengan cepat, batu itu pecah menjadi batu kristal kecil dan udara dingin menghilang. Kekuatan negatif mengusir api dingin es keluar dari batu bulan hijau. Batu bulan hijau tidak dapat menampung kekuatan negatif, jadi saat udara dingin menghilang, batu bulan hijau pecah menjadi batu-batu yang lebih kecil dan kekuatan negatif di dalamnya juga tersebar. Api dingin es dan kekuatan negatif tidak dapat hidup berdampingan. Sian mengerutkan kening dan menatap batu-batu kecil di tanah. Setelah beberapa saat, Sian mengeluarkan batu bulan hijau lainnya, dia mulai menyuntikkan udara dingin di dalam cincin pembuluh darah ke dalam batu bulan hijau dan kemudian setelah beberapa saat lagi memusatkan Ki mendalamnya dan mencoba mendorongnya ke dalam batu bulan hijau. Ki mendalam mengalir deras ke dalam batu bulan hijau seperti benang transparan. Setelah menahan Ki mendalam, retakan pada batu bulan hijau menjadi lebih padat dan setelah mendapatkan lebih banyak udara dingin, batu bulan hijau itu tidak langsung meledak. Terkejut, Sian menyadari bahwa Ki mendalam dapat hidup berdampingan dengan udara dingin dari api es dingin. Dia tidak tahu bahwa karena dia telah menyerap terlalu banyak udara dingin ice cold flame, Ki mendalamnya juga mengandung udara dingin yang membuat Ki mendalamnya dapat hidup damai dengan ice cold flame di dalam Green Monstone. Karena semakin banyak Ki mendalam yang masuk ke Green Monstone, Green Monstone itu mampu mengandung 5 kali lipat ice cold flame daripada Green Monstone lainnya. Saat 5 kali lipat udara dingin mengalir ke Green Monstone, bersama dengan Ki mendalam, mereka memicu ice cold flame yang membuat retakan pada Green Monstone semakin tebal. Sian dengan tenang menjauhkan Green Monstone dari Blood Vein Ring. Sambil mengerutkan kening, Sian dengan hati-hati mengamati Green Monstone yang tidak biasa itu, lalu menutup matanya untuk merasakan energinya. Di dalam Green Monstone, kekuatan dingin ice cold flame bercampur dengan Ki mendalam, dan berubah menjadi untayan tipis, yang bersinar di permukaan Green Monstone seperti bunga. Merenung sejenak, Sian tiba-tiba berdiri dan berjalan ke ujung dep. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sian tiba-tiba melemparkan Green Monstone itu jauh ke dalam air. Dorongan kuat itu benar-benar membuat batu bulan hijau meledak. Boom! 30 meter darinya, datanglah sekumpulan api dan ledakan kekuatan beku sekaligus. Di sekitar batu bulan hijau, air laut tiba-tiba membeku dan segera meledak menjadi ratusan es. Daerah itu menjadi sangat terang sementara udara dingin yang membekukan menyebar dan membekukan seluruh daerah. So, 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 so. Ratusan es terbang ke segala arah, sementara sekitar 10 di antaranya melesat ke arah Sian. Ada apa? Tanya Linda. Begitu kelompok itu termasuk jet keluar dari kapal dan melihat es, mereka dengan cepat mencoba bersembunyi. Bang! Bang! Kapal itu dihantam oleh 5 atau 6 es dan didorong ke depan seperti anak panah. 3 es tebal menembus geladak dan berdiri di sana. Banyak es jatuh ke laut. Sian berdiri di geladak tercengang, tetapi di dalam hatinya dia cukup senang. Dampak batu bulan hijau ini jauh lebih kuat daripada batu bulan hijau lainnya. Dan bahkan akan sulit bagi seorang pejuang alam bencana untuk menangani SS ini. Pusat ledakan tiba-tiba menghasilkan udara dingin yang menakutkan dan kekuatan tumbukan. Sian menduga bahwa bahkan seorang ahli alam manusia akan terkoyak di depan bom seperti itu. Sian, siapa yang menyerang kita? Linda menangis dan segera mendekati Sian, lalu menoleh ke belakang bersama Sian, sambil bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah para perompak datang lagi? Tidak, Sian hanya menggelengkan kepalanya dan berseri-seri, aku membuat sesuatu yang kecil, dan mengujinya. Lumayan, hehehe. Sian cukup terkesan dan senang dengan batu bulan hijau. Ia mulai memikirkan bagaimana cara menghadapi Gu Jiangye dengan batu itu. Sesuatu yang kecil, kelompok itu termasuk jet menunjukkan ketakutan yang besar di mata mereka. Hem, aku akan mencoba membuju Charmon, dan membiarkan dia menyerah pada Linda. Kali, yang bersama Charmon, tersenyum marah. Pulau Awan Saat senja, gugusan awan seperti kapas yang berapi api hadir di langit. Sisa cahaya matahari terbenam menyinari awan yang berapi api, menghasilkan sinar yang indah. Seluruh pulau awan, diselimuti oleh cahaya senja yang berapi api, dan memberikan pemandangan yang luar biasa di bawah sisa cahaya matahari. Ada juga banyak daun mepel merah menyala di pulau awan, mereka tampak lebih mempesona dalam sisa cahaya tersebut. Pemandangan di pulau awan itu unik. Begitu senja tiba, awan api di langit dan daun mepel di pulau akan saling melengkapi, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Di pulau itu, energi roh alami juga sangat luar biasa. Ada juga tiga tambang yang mengandung batu mangan api. Mangan api adalah bahan yang mengandung sifat api dan dapat digunakan untuk menempah senjata dewa. Ketika mangan api berkualitas tinggi digabungkan menjadi senjata, senjata itu juga akan memperoleh atribut api. Jika digabungkan dengan beberapa kristal api, itu bisa terbentuk menjadi senjata tajam dengan energi panas yang kuat. Dalam keluarga Gu, sebagian besar keterampilan bela diri yang mereka kembangkan berkaitan dengan pedang, semua master keluarga Gu menggunakan pedang. Gunung pedang milik keluarga Gu menyimpan banyak pedang berharga, beberapa di antaranya bahkan memiliki kesadaran. Banyak guru dari keluarga Gu semuanya ahli dalam memurnikan pedang, pemurnian pedang membutuhkan banyak bahan berharga. Mangan api adalah bahan langka yang digunakan untuk memurnikan pedang jenis api. Ketika keluarga Gu menemukan bahwa Pulau Awan memiliki mangan api, mereka berusaha keras untuk menyapu bersih pasukan prajurit yang tinggal di pulau itu sehingga mereka dapat memperoleh pulau ini. Setahun yang lalu, Raja Sura dari keluarga Yang, Moduan Hun, membawa 30 pengawal darah Sura dan membawa malapetaka ke Pulau Awan. Hanya dalam waktu setengah hari, semua pertahanan keluarga Gu di Pulau Awan hancur. Anggota keluarga Gu di pulau itu juga dibunuh oleh pengawal darah Sura, dan pasukan yang terkait dengan keluarga Gu semuanya dipadamkan sepenuhnya oleh pengawal darah Sura. Setelah satu tahun berlalu, meskipun Pulau Awan kembali ke kendali keluarga Gu, pertahanan di pulau itu masih belum sepenuhnya dibangun kembali. Untungnya karena pergerakan misterius di daerah Iblis keempat, keluarga yang diam-diam menarik kekuatan yang menyerang keluarga Gu dan Dongfang kembali ke Laut Kiara. Memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Gu mengusulkan gencatan senjata. Keluarga yang setuju karena mereka sedang sibuk berurusan dengan Iblis dari daerah Iblis keempat dan bersiap untuk menegosiasikan rincian tentang Pulau Awan. Di Pulau Awan, di bawah gunung tambang terbesar yang mengandung mangan api, terdapat menara-menara batu dan dinding-dinding batu. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan pohon mepel, daun mepel merah menyala mengelilingi sekumpulan bangunan, membuat area ini menjadi lautan daun mepel merah. Di atas menara batu raksasa setinggi 50 meter, Gujiange dan Gulai berdiri berdampingan dan menatap kekejauhan. Cahaya sisa yang terang seperti rona merah di langit. Sinar-sinar cahaya merah datang dari langit dan jatuh ke dalam menara, menyeret garis-garis merah ke lantai menara. Ketika matahari perlahan-lahan terbenam di Cakrawala, seekor elang pembawa pesan datang menembus angin, kecepatannya sangat cepat. Elang pembawa pesan menemukan sasarannya dan mendarat tepat di jendela batu di depan Gulai. Sayapnya mengepak dua kali lalu berhenti. Gulai mengangkat tangannya dan mengambil surat dari elang pembawa pesan. Dia membaca isi surat itu sambil mengerutkan kening, ekspresinya menjadi semakin buruk. Gulai berada di langit kedua alam nirvana, dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam keluarga Gu. Pertikaian antara keluarga Gu dan yang ini disebabkan oleh Gu Jiangé. Karena itu, Gulai ditugaskan untuk mengurusnya. Keluarga yang berulang kali memprovokasi mereka, membunuh perwakilan di banyak pulau milik keluarga Gu. Karena kehilangan keluarga, kepala keluarga Gu menjadi sangat marah. Dia menyalahkan Gu Jiangé, merasa sangat tidak puas dengan Gulai. Hal ini membuat Gulai menjadi sangat muram. Ketika dia mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga yang, dia selalu sangat berhati-hati, takut akan ada masalah lebih lanjut mengenai hal itu. Ayah, bagaimana situasinya? Gu Jiangé melangkah maju dan mencondongkan tubuhnya ke arah surat itu. Ekspresi gilai muram, dia langsung memberikan surat itu kepada Gu Jiangé dan berkata dengan marah, keluarga yang benar-benar serakah, mereka sebenarnya menginginkan lima pulau agar mereka setuju untuk meredakan masalah ini. Lima pulau, wajah Gu Jiangé berubah. Dia segera membaca isi surat itu dan berseru dengan hampa, pulau awan, pulau cangkang mendalam, pulau serigala besi, pulau labu, dan pulau jahat. Kelima pulau ini semuanya memiliki tambang atau produksi obat-obatan yang bagus, butuh banyak kesulitan bagi keluarga Gu kita untuk mendapatkan masing-masing pulau ini. Bagaimana mungkin keluarga yang berani meminta harga sebesar itu, lima pulau sekaligus? Ekspresi gilai muram saat dia mendesah, keluarga tidak akan pernah mengizinkannya. Kelima pulau ini terlalu berharga, mereka sama sekali tidak akan memberikannya kepada keluarga yang. Namun, jika kita tidak membuat kesepakatan dengan keluarga yang, orang-orang di atas kita akan menyalahkan semuanya padaku. Hal ini benar-benar sulit untuk ditangani. Ayah, ketika kita berada di kolam pengumpulan jiwa terakhir kali, iblis itu tampaknya, tampaknya ingin. Ekspresi Gu Jiangé berubah sedikit muram. Dia mengatupkan giginya dan berkata, karena keluarga yang bertindak terlalu jauh, kita bisa saja bertindak sejauh itu dan menerima persyaratan iblis itu. Kita akan membuat anggota keluarga yang yang datang ke pulau awan terkubur di sini selamanya. Iblis. Ekspresi gilai berubah, tetapi dia masih sedikit ragu. Meskipun kita tidak bersahabat dengan keluarga yang, tetapi jika kita terlibat dengan iblis, begitu semuanya terbongkar, kita akan dibenci oleh semua orang. Saat itu, keluarga lain juga akan membenci metode kita, dan bahkan mungkin mengkritik bahwa metode kita tercelah. Begitu semua anggota keluarga yang terbunuh, siapa yang akan tahu bahwa kita yang melakukannya? Gu Jiangé merenung sejenak, dan mendesak, ayah, waktunya sudah berbeda sekarang. Sekarang kita bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk mendapatkan keuntungan. Sejauh yang aku tahu, di laut tak berujung, sudah ada beberapa orang yang bekerja sama dengan para penghuni kegelapan di dunia bawah tujuh kali lipat. Demi mencapai tujuan kita, terkadang tidak buruk untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kita. Yang akan datang mungkin Mo Duan Hun. Gulai mengerutkan kening, Mo Duan Hun adalah pemimpin dari tiga raja surah, kekuatannya mengguncang bumi. Kecuali jika iblis alam dewa datang, atau tidak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu Mo Duan Hun melarikan diri, dan mengetahui bahwa kita telah membantu para iblis datang ke sini, kita berdua mungkin tidak bisa tinggal di keluarga Gu lagi. Jika kali ini kita gagal, posisi ayah dalam keluarga juga akan turun. Keluarga tidak akan pernah mengizinkan kita memberikan kelima pulau ini dan keluarga yang terkenal sombong. Kita tidak akan pernah bisa mengakomodasi kedua belah pihak. Tetapi jika Mo Duan Hun dibunuh oleh iblis, maka kita dapat menyingkirkan diri kita dari semua tanggung jawab. Pada saat itu, keluarga yang akan panik dan mungkin tidak punya waktu untuk terus membuat masalah bagi kita. Ayah, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Ayo pergi ke kolam pengumpulan jiwa. Ya, di sisi selatan Pulau Awan, ada sebuah lembah rahasia. Di tengah lembah, ada sebuah kolam. Yinky berkeliaran di sekitar kolam. Di atas air kolam, ada kabut beracun yang gelap seperti tinta. Di sekitarnya, ada banyak spanduk pemanggil jiwa yang menutupi seluruh kolam. Di permukaan kolam, ada banyak jiwa berwajah hantu yang bergerak-gerak. Air kolam seperti cermin yang menyeramkan, itu menyegel sejumlah besar hantu dan jiwa. Legenda mengatakan bahwa Pulau Awan pernah mengalami bencana besar, di mana semua orang di pulau itu terbunuh. Setelah orang-orang itu meninggal, jiwa mereka tertarik oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui dan tidak langsung menghilang. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di dalam kolam di lembah tersebut. Di dalam kolam, ada jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa-jiwa itu terus-menerus berenang di permukaan air dan kadang-kadang keluar untuk berjalan-jalan. Pulau Awan di masa lalu pernah memiliki sekte prajurit jahat. Mereka memperlakukan kolam pengumpulan jiwa ini sebagai tempat suci dan terus berkultivasi di dekat kolam. Untuk mendapatkan atribusi Pulau Awan, keluarga Gu mengirim prajurit yang kuat dalam keluarga dan memadamkan sekte prajurit jahat ini. Semua jiwa prajurit dari sekte ini tenggelam ke dalam kolam pengumpulan jiwa. Setelah keluarga Gu mendapatkan Pulau Awan, mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kolam pengumpulan jiwa ini. Dari kitab suci sekte jahat yang dihancurkan, mereka mengetahui bahwa kolam pengumpulan jiwa ini dapat terhubung ke dunia bawah tujuh kali lipat dan area iblis keempat. Namun, kolam pengumpulan jiwa berbeda dari gerbang surga, gerbang dapat membiarkan orang-orang dari laut tak berujung memasuki dunia bawah tujuh kali lipat dan area iblis keempat. Sedangkan kolam pengumpulan jiwa tidak memiliki efek ini. Kolam pengumpulan jiwa hanya bisa membuat beberapa prajurit kuat dari dunia bawah tujuh kali lipat dan daerah iblis keempat muncul di permukaan air kolam melalui infiltrasi jiwa. Dulu, ketika keluarga Gu mencoba menghancurkan kolam pengumpulan jiwa, tiba-tiba muncul jiwa iblis di kolam pengumpulan jiwa. Iblis itu muncul di permukaan kolam dan meminta kerjasama dari keluarga Gu. Mereka ingin membuat keluarga Gu menggunakan metode rahasia mereka untuk memasukkan makhluk dan jiwa yang berbeda ke dalam kolam pengumpulan jiwa dalam upaya menggunakan kolam untuk membuat jiwa datang ke laut tak berujung langsung dari dunia bawah tujuh kali lipat dan daerah iblis keempat. Namun, dunia bawah tujuh kali lipat dan sekte tiga dewa tidak pernah berada di jalur yang sama. Sekte tiga dewa pergi ke dunia bawah tujuh kali lipat berkali-kali melalui gerbang surga dan memperoleh sumber daya dan manfaat yang sangat besar di sana, tetapi mereka juga memiliki konflik yang mematikan dengan dunia bawah tujuh kali lipat. Keluarga Gu dan sekte tiga dewa adalah sekutu jadi tentu saja, mereka tidak ingin membantu para penghuni gelap dari dunia bawah tujuh kali lipat melawan sekte tiga dewa. Karena itu, keluarga Gu tidak hanya menolak untuk setuju dengan Dark Dweller dan Demons, mereka malah membatasi Soul Gathering Pool dengan ketat. Mereka menggunakan segala macam kekuatan untuk menyembunyikan area ini sehingga tidak ada orang lain yang tahu tentang segala hal yang berhubungan dengan Soul Gathering Pool. Pada saat itu, ketika keluarga Gu memutuskan apakah akan menghancurkan Soul Gathering Pool atau tidak, terjadi pertengkaran hebat di dalam keluarga Gu. Pada akhirnya, untuk mengambil tindakan pencegahan agar tidak memiliki hubungan buruk dengan Trigat Sek, atau karena alasan lain, keluarga Gu benar-benar memutuskan untuk mempertahankan Soul Gathering Pool. Namun, semua rahasia yang berhubungan dengan kolam itu disembunyikan oleh keluarga Gu. Banyaknya pembatas yang dipasang di luar kolam itu juga diatur oleh para prajurit terkuat dari keluarga Gu. Kecuali jika seorang master dari 15 pasukan yang merupakan ahli dalam segel secara kebetulan datang ke sini, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengetahui rahasia tempat ini. Terakhir kali Mo Duan Hun datang untuk menyebabkan pertumpahan darah di Pulau Awan, dia menjelajahi seluruh Pulau Awan sambil mengendarai kelelawar darah cian miliknya. Dia bahkan menyebarkan kesadaran jiwanya untuk mencari prajurit dan benda-benda spiritual yang kuat di pulau itu, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan kolam pengumpulan jiwa. Kerahasiaan kolam pengumpulan jiwa terbukti. Duo ayah dan anak, Gulai dan Gu Jiange, diam-diam meninggalkan menara. Mereka menghindari para penjaga dari keluarga Gu dan pergi ke kolam pengumpulan jiwa. Keduanya tiba di kolam pengumpulan jiwa yang misterius dan aneh. Gulai menggunakan metode rahasia untuk membuka pembatas dan tiba di permukaan kolam. Dia mengirimkan seberkas kesadaran jiwa ke dalam bola cahaya hitam di tengah permukaan kolam. Bola cahaya hitam itu terbentuk dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa-jiwa orang-orang ini menyatu, membuat wajah-wajah hantu yang ganas muncul di permukaan bola cahaya hitam itu. Gumpalan kesadaran jiwa Gulai terbang masuk dan jatuh di atas bola cahaya hitam itu. Tak lama kemudian, bola cahaya hitam itu tenggelam ke dalam kolam pengumpulan jiwa. Dalam sepuluh menit, air kolam pengumpulan jiwa mulai mendidih dan mengaduk ombak yang berombak. Air hitam yang kotor itu naik dan samar-samar terbentuk menjadi sosok iblis hitam pekat yang gelap seperti tinta. Ia memiliki enam tanduk tajam di kepalanya dan tingginya tiga meter. Setelah sebulan, pemimpin tiga raja surah dari keluarga yang di laut tak berujung, Mo Duan Hun, akan tiba di sini. Pada saat itu, aku dapat membuka kolam pengumpulan jiwa untuk sementara waktu. Bisakah kalian memanfaatkan kesempatan itu dan mencegah Mo Duan Hun dan pengawal darah surah pergi? Gulai tidak menyanyiakan kata-katanya dan langsung ke intinya. Mo Duan Hun, setan itu mengembangkan taring dan cakarnya, tubuhnya yang terbuat dari air kolam terus bergoyang. Ia tertawa sinis, hebat dia datang. Hebat!